Banjir Kasongan, warga sulit beraktifitas Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi Banjir yang melanda kota Kasongan, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah Tepatnya di Jalan Cendana, Kelurahan Kasongan Lama Sudah mulai masuk rumah-rumah warga Salah seorang warga Kasongan, Jumadi mengatakan Air saat ini setinggi 20 cm masuk ke dalam rumah Dirinya terpaksa mengeluarkan semua barang berharga Termasuk kompor gas untuk dibawa ke tempat tinggi Menurut Jumadi, jika air semakin tinggi Dirinya bersama keluarga akan mengungsi Akibat banjir, Jumadi bersama warga lainnya Tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa Air yang ada ini, kapan meningkat? Mulai tadi malam, sampai sekarang Ini sampai lutut orang dewasa lah ya Nah, sekarang aktivitas warga disini gimana kira-kira? Kemungkinan mengungsi Mengungsi ya? Nah, apa harapannya? Kalau misalnya kita ingin mengungsi Kepada pemerintah daerah bisa menyediakan apa kira-kira? Tolong menyediakan pos sekolah Pos sekolah Dengan dapur umum Dapur umum Ini permintaan dari masyarakat disinilah Nah, kemudian Ini diperkirakan kalau semakin bertambah kan artinya Mengungsi kan? Nah, kalau mengungsi bagaimana dengan Rumah yang ditinggalkan kira-kira? Kemungkinan ya ditinggal Mungkin orang aja ya dulu Ya, penting kan orang aja dulu Kalau barangnya sudah dievakuasi gak? Artinya sudah Sudah dibikin tempat Bikin tempat Tersendiri, jadi aman ya Jumadi berharap kepada pemerintah daerah Untuk membangun tenda atau pos dapur umum Tujuannya agar masyarakat yang terdampak banjir sedikit terbantu Dari Kasongan, Aris Munander, Tabengan TV, melaporkan